Hai itu dari lahir sudah gitu uji jambul ya jambul itu kepalanya ini ini perempuan apa yang laki-laki semua itu laki yang kecil ini bisa dipegang enggak sih bisa dipegang enggak Oh enggak lagi rasanya iya jambul sedang lihat dari tadi jambul yang itu jambul dari lahir itu dari lahir dia emang jambul nah itu dia jambul seperti ini ya sapi angus ya sapi angus tuh seperti itu dia yang jambul tapi enggak kelihatan jambul yang ada kalau dari sini kalau dikasih tambang bisa iya ya giras ya susah kita mau lihat jambulnya dia enggak menghadap sini juga aja si jambul nah ini dong jambul ya nggak mau dia jangan lupa subscribe Indra Yusa Channel dan klik tekan loncengnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di Indra Yusa Channel sore hari ini kita kembali jenguk kandang ini ada sapi Balinya montok dan semok-semok ini sapi Bali nih yang montok dan semok-semok nanti kita ngobrol-ngobrol nih Bapak sudah disini sapinya sudah dikasih makan Pak Coba perkenalkan dengan Bapak siapa Pak Bapak Bapak Wasiman ini di kampung apa Pak Wasiman haduyang haduyang ratu kecamatan haduyang ratu Kabupaten Lampung Tengah Lampung Tengah sudah berapa lama sih Pak ternak ini Pak ya kira-kira 5 tahun lah 5 tahunan ya awal mula berapa indukan ya ini cuma 4 4 4 indukan pertama selama 4 tahun ya Nah yang sebelah sana itu anak-an yang dari mana apa dapat beli Pak tuh anak-an yang ini indukan yang ini ya terus yang dua ini pedet dua ini kecil-kecil ini sama ini ini sama ini Oh ini mati baru anaknya mati sudah diib lagi udah gemuk-gemuk Pak sapinya nah lumayan lah ini kira-kira sapi ini sering dikeluarin kandang diangon ataukah memang hanya di box seperti ini Pak ya dulu ya diangon tapi sekarang enggak ada angon aja di box di box jadi di box sekarang ini ya jadi breedingnya sistem ngarit ya Pak ya kenapa Pak penyebab enggak ada pakan di sini nih karena enggak ada lahan lah hanya di Anu dia bapak di bajak semua sudah dibajak semua lahan jadi Bapak enggak ada lahan sendiri untuk tanem pakan gitu enggak enggak ada ya ini cuma ini Oh yang sebelah-sebelah ini ya iya ini apa Pak odot-odot Oh iya Pak ini kemarin ada yang tanya Pak dengan saya katanya kalau eh dia mau nyari misalnya satu hetar kebun sawit yang didekat sama rumah perumahan itu sekitar harga berapa Pak enggak kalau satu hetar kebun sawit di sini ah enggak pernah enggak tahu lah enggak tahu enggak tahu Hai ujidih enggak enggak tahu harga kalau per hetar ya di sini siapa yang tahu harga per hetar di sini sawit kebun sawit sekitar 150 kalau dekat pemukiman seperti ini ya sebab mau buat ini buat kandang kandang maksudnya kandang sapi sama nantinya menyari lagi yang tidak jauh dari pemukiman juga itu mau ditanam rumput berarti sekitar 150 juta berarti Nah itu keterangan dari Mas Hirun 1234567 tujuh ekor ya tujuh ekor sudah tujuh ekor nah termasuk pedet ini sekarang ini sudah makan rumput juga Pak sudah 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 mulai ya belajar makan ya tapi dia masih ini netek juga masih masih ya yang ini yang mudah yang sebelah sana enggak tapi tuh kok seperti kopior laki-laki apa ya kan perempuan tapi kan itu turunan tapi metal dulunya itu sengaja ininya dikawinin disilangin sama ini metal yang kan punya Pak Anu konaan itu dudukan ada susah nggak waktu pas lahiran enggak enggak susah biasa aja anak yang dari sini ya bawah yang ini ya seperti apa sih semok teh pantatnya Pak maka dia ini dulunya semok lagi kalau dulu dulu waktu dia masih gadis ya masih perawan dia semok ya mau sapinya tapi tapi sekarang ini sudah turun dia berarti sudah nggak semok lagi enggak itulah kemarin kena penyakit itu PMK ya kemarin ya tapi sehat semua selamat semua ada mati enggak kemarin ada satu ini anaknya anaknya yang ini yang mati ya Oh itu kenapa mk itu ya dulu iya yang penyakit mulut ya kaki dan mulut Hai mbak anak ini babonya disuntik malah anaknya yang mati Oh babonya disuntik anaknya yang mati baru umur setengah bulan umur setengah bulan 15 hari ya Nah pakannya ini apa-apa saja Pak inilah rumput ini sama damen rumput damen ngasih pakannya ini dalam sehari berapa kali kalau boleh tahu nih tiga kali lah tiga kali sehari ya sehari jam berapa-jam berapa nih Pak kalau sore itu mau marif ya bisa itu habis itu bar nisa itu sudah habis rumput pagi dikasih juga enggak lagi berarti siang ya enggak ya ngapain nih kalau masuk kandang langsung dikasih rumput obat ini sering dikeluarin juga nih ya seru di luar dikepar ya di belakang situ ya di belakang itu punya bapak sendiri tanahnya punya orang itu adik oh punya adiknya nah kalau sapi tujuh ekor ini Pak kalau dia bapak ini ngarit ini berapa bentar sih Pak kalau boleh tahu pak dua kandi dua kandi ayam ras ayam ras itu yang seperti itu ya itu nah ini ya Nah dua kandi nih nih jadi dua kandi cukup-cukup ini cukupnya cukup-cukupan kalau minum ini ngasihnya kalau minum satu kalau dua ini atau dua bak bak itu hitam itu minum dua bak kalau yang mana ya dua ini dua ini jadi dua bak ini dua bak kalau situ satu obat sehari segitu ya berarti satu bak satu bak setiap hari ya kalau minumnya ya ini kalau untuk minum kalau nimpalnya Pak banyak tiap hari pagi tiap sana pagi itu tiap pagi sore sore enggak lah enggak ya cuman pagi aja ya nah selama lima tahun lima tahun ya Pak ya selama lima tahun sudah dapat berapa sih hasil dari breeding ini Pak kalau boleh tahu nah hasilnya ya enggak manilah kemarin dapat berapa ya sepuluh setengah sebelah sepuluh setengah gimana maksudnya nih Pak ya sepuluh anu sebelas juta itu Oh ini gaduh apa punya siang gaduh jadi sistem gaduhnya bagaimana itu maka bisa dapat 10 apa 10 setengah itu dulu kan nih Anu yang ini di harga lapar dapat kalau ini kan bawahnya masih menen ya di harga tiga setengah dijual 10 Oh seperti itu dipotong itu potong modal tiga setengah kan masih berapa enam setengah iya bagi dua bagi dua terus yang satu ini kalau yang ini kan belum anu yang satu yang udah dijual anu tapi tuh yang lanang yang udah besar laku berapa Pak laku 10 Oh jadi ini sistemnya ini apa ya pembagiannya itu separuh-separuh ya bukan 1111 gitu bukan dong kemarin cuma satu ya di 21 dibagi dua sudah berapa kali ini beranak ini yang selama di sini nih kalau ini dua kali di sini nih kalau yang ini dua kali ini ini satu kali satu kali ini satu kali kan mati ya kalau itu di sini satu kali juga ini anaknya yang itu satu kali sekarang sudah hamil belum belum lah kok sudah gede anaknya entah minta kawin terus udah dikawin sampai posen ngawinin ngawininnya pakai apa Pak kadang-kadang pakai laki kadang-kadang disuntik nah laki berarti kadang-kadang pakai perempuan juga berarti Oh pakai perempuan juga berarti oh pakai perempuan alami ya ya disuntik kirain kadang-kadang dia pakai perempuan juga maka saya aneh juga punya bapaknya bapaknya ini kan hehehe hehehe tak itu udah kawin berapa kali lah mbak bosan mbak bosan nah jadi status pedet dua ini nih bagaimana nih Pak paro-paro berarti iya paro-paro ini punya satu orang sapi ataukah punya dua atau tiga orang yang gaduh sama itu punya satu ini punya satu orang Oh yang ini ya berarti sama juga istilah kalau ini karena anak-anak yang ini sama yang ini berarti bisa satu-satu berarti ya ya kalau itu nanti ya saya kalau ada anu kan minta satu-satu tapi kan yang besar pasti ada duitnya kalau yang kecil itu kan Oh tetap ada duitnya juga ya nggak bisa nih kalau nunggah gitu kan ada yang besar ada yang kecil pernah jual berapa kali di sini satu kali cuma satu kali yang itu yang bandut itu yang dibilangin laku berapa kemarin 10 usia berapa bandutnya Pak usia lapan belas lapan belas lapan belas 18-19 bulan ya belum masuk itu korban Oh belum masuk korban itu kalau harga sapi Bali usia berapa tadi lapan bulan ya apa 18 bulan berarti usia 18 bulan sekitar berapa tadi 10 juta ya 10 juta seperti itu teman-teman semua di sini harga sapi coba saya tanya sih kalau misal babon yang seperti ini ini sekitar harga berapa Pak yang mana yang itu pinggir yang pinggir kemarin belinya 9 setengah berapa 9 setengah kalau yang ini yang ninta ini kan punya enggak istilahnya tuh kalau kita beli gitu harus dengan harga berapa misal kita cek harga ini misal paling ya 9 setengah juga lah Oh berarti kalau indukan ini rata-rata 9 setengah indukan sapi Bali iya itu hamil ataukah Oh kalau kalau hamil yang lain kalau hamil sebelah-sebelah kalau hamil ya itu dari lahir juga gitu uji jambul ya jambul itu kepalanya ini ini perempuan apa yang laki-laki jambul semua itu laki-laki yang kecil ini bisa dipegang enggak sih bisa dipegang enggak iya jambul saya nggak ngeliat dari tadi jambul jambul dari lahir itu dari lahir dia emang jambul nah itu dia jambul seperti ini ya sapi angus ya sapi angus tuh seperti itu dia jambul tapi nggak kelihatan jambulnya kalau dari sini kalau dikasih tambang bisa iya ya giras ya susah kita mau ngeliat jambulnya dia nggak mau ngadep sini juga jambul nah ini tuh jambul ya nggak mau dia baik apa yang mau disampaikan sama rekan-rekan dan satu hobi Pak ngalah enggak enggak ada enggak ada yang baik terima kasih banyak Pak saya sudah dijinin untuk ngereview kandang Bapak saya mengucapkan terima kasih banyak saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh